video ini disponsori oleh duatikcorner.com duatikcorner.com tempat jual beli motor 2 tak, spare part, dan rare collection buruan yuk kunjungi duatikcorner.com halo semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja ya bosku oke kali ini di new normal ini masih mematuhi protokol pakai masker jadi kita videonya pakai masker aja ya nah jadi hari ini gue mau review motor dari yamaha oke ya yamaha r1 yang full spec race x japan superbike nah motornya di belakang kira-kira apa aja yang sudah dirubah dari si yamaha r1 ini oke sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya tonton videonya sampai habis ya nanti ada sesi test ride nya mungkin sekitaran sini aja soalnya ini motornya itu udah full spec gigi satunya sampai sekitar ya mungkin hampir 200 jadi jalanan mungkin kurang lah kurang puas test ride nya selain di circuit gitu kan ya oke nah kita lagi ada di bejo garage ini ada emasnya lagi ngerjain project restorasi nah ini dia nih motornya yamaha r1 full spec 2011 ya luar biasa ya oke mungkin dari depan dulu kita lihat kira-kira apa saja yang sudah diganti dengan part-part racing dari mulai depan bagian depan dulu nih nah dia pake master M nya pake Brembo RCS 19 ya gas spontan yang keluarnya 2 kabel gitu wah ini gas dikit langsung terbang kalian ya terus bagian body ya ini sebenernya warna merah tapi kalo di videoku warnanya jadi orange gak tau kenapa nah semoga di video hasilnya warna merah ya ini dia nih tampilan depannya sudah dibikin buta terus disk nya double disk brake yang floating disk ada dikit aja ya oke deh upset down terus dia pake selang rem nya khusus yang balap nah dia pake velg exact made in japan ini super ringan banget guys nah terus punya ban pake bad legs yang ukuran 120 per 72R gokil ya mantap nih terus tabung minyak rem nya pake Brembo ya jadi dari kemudi ini banyak sih sebenernya yang kita bisa explore kalau sebelah kiri ya ini udah dimodif dengan beberapa kontrol ada TC nya juga sebenernya detection control ada spontan sebelah kanan ada mode modenya ya disini bisa kalian lihat nah dia mode standar dengan berubah ini bisa berubah juga disini mode modenya A B standar suhu normalnya 63 derajat gokil ya nanti kita coba nyalain nanti setelah ini ya tangki nya luar biasa udah single seater dia udah pake jok khusus balap nah exhaust nya dia pake K-Factory yang notabene ini Jepan punya ya Jepan punya nih terus dia punya rantai nya RK chain ya jadi anti-anti namanya putus rantai ya kalau khusus superbike RK chain terus dia punya footstep khusus balap ke factory juga nah dia bisa diginiin kalau misalnya crash kan gak patah jadi bisa dipake lagi motornya ya oh iya tadi exhaust nya full titanium ya tahan panas yoi ada engine guard nya carbon jadi gak begitu panas ya nanti full spec detail nya taro di bawah link video ini atau temen temen bisa cek di deskripsi nah dia punya sepak bor belakangnya dipasang nah ini band nya gede banget nih bosku band nya gede banget dan khusus untuk balap alatisannya not for highway service dia punya ukuran berapa ini ukurannya ini modelnya sih CR133 ya nah ini dia ukurannya 210 per 60 kokil ya ini shock nya nah dia ada quick shutter juga yang belakang buat rep pengeremannya oke deh sejauh ini desain nya emang paling keren sih R1 ini yang 2011 ini ya oke nah yang buat temen temen nanya motor nya dijual gak dijual cek deskripsi aja ya nanti kalian dapet link nya cek link disitu dan nanti ada admin yang bisa jawab oke itu aja terima kasih terima kasih kalau motor ini RBR nya tempat naiknya modisi normal, ada modis under disini ada apa namanya triknya juga boleh di kantor siap ini ada lampu light light shift jadi kalau kita gas dia keluar di sini RBR, di kantor ini RBR ini merasa suara 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah, oke nih Dia punya steering damper Di dalam sini, steering dampernya Dia pakai off lens Ya Tadi lupa ngejelasin ya Nah Radiatornya juga udah Dibikin biar gak cepet panas Tapi kalau misalnya buat harian Ini gak rekomendasi banget Soalnya dia khusus balap Jadi takutnya overhead Kalau buat di jalan raya gitu Nah Di sini juga ada engine guard yang tadi Yang biar gak terlalu panas Dan Kalau misalnya crash Dia gak langsung ke Si engine-nya Dia ada guard-nya di sini Ya Oke Yang pasti Acunya udah diganti ya Terus di sebagian sini Ada ini Kayak semacam grip Biar gak terlalu licin Untuk posisi sendiri ya Coba kita cobain dulu Gimana sih Susah apa gitu ya Ini tinggi banget Sumpah Oke Gila Ini diperkirakan sih Beratnya sekitar 200 kiloan Lumayan sih Kalau untuk posisi Ini resi banget sih Resi banget Posisinya Jadi memang dikhususkan untuk Kejuaraan Superbike Di Jepang Oke Kalau gak buat harian sih Kayaknya gak rekomendasi sih Ini terlalu Gimana ya Terlalu nungging banget sih Dan pastinya pegel Soalnya ini Berat banget motornya Udah besar Berat Tapi Kalau buat performa Ini luar biasa Kencengnya Oke Ini tangkinnya cukup lumayan besar Terus Nanti kita langsung nyobain Gimana rasanya Keliling sini aja sih Mengendarai motor Yamaha R1 Oke Tunggu Iya oke Ini udah siap untuk Nextride ya Semoga view-nya pas Gila nih setangnya Nunduk parah Waduh Gak rekomen untuk harian ya Terus Kegi gue jingit sebelah Ini udah diempukin Sok belakangnya Karena tinggi gue 160 Berapa ya 65 Kalau gak salah Ini kalau yang tingginya Di atas 170 Masih kayak jinjit kayaknya Kalau ininya Dimentokin Apa Adjustable-nya Nah kita coba jalan ya Bismillahirrahmanirrahim Tinggi banget soalnya Peran-peran aja Mari bos Ini ada indikator bensinnya Oke Wah ini bahaya nih Gini aja dikit udah Naik RPMnya Gila 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 Suaranya tuh Jadi ini beloknya juga Cuma sedikit Sudah kayak bawa metik ya Giginya cuma satu Gila 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 Kiki satu Larinya Gila 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 Sumpah Baru gigi satu Gila ini Kalau yang baru naik Moge Jangan deh Disaranin Gue aja Baru gigi satu Udah Parah banget Jambangannya Harus hati-hati Doalnya Gue gak nyampe Sumpah Tadi Awal pertama tuh Kayak berat banget gitu loh Padahal Mikya ini terlalu deket Tama mulut gue Tadi kayak Apa sih Berat banget Pas dibawa tuh Jadi enteng banget Sumpah Enteng Kalau dia sergupit Kayaknya cocok Ini Sumpah Rem depan Pak kemparah Gila Ini kalau Belum biasa Kontrol yang CC gede Kayaknya susah sih Gue juga Susah nih Bisa bawa dua tak ya Bawa Moge Jadi Agak ngeri gue Dari tadi Belum bisa Uper gigi guys Gila 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 Farah Buat miring-miring Enak nih Gila Gila Perontakannya Luar biasa Guys Gak enak buat pelan sih Enaknya genceng nih motor Gila Gila Gigi satu ini Dibilangnya sih bisa sampai 200 ya Gue tuh suka Dari R1 2011 ini Kenal potnya Undertale aja Ntar kita puter satu kali lagi ya Kalau nyobain di sirkuit sih Gokil sih ini Udah kayak bawa motor Matic Kagak aku bergigi Gila Bawanya mau wheelie aja Dan macam-macam dah Tuas gasnya Baru dikit Gue takutnya Kayak Ke Gimana ya Kepegang gitu ya Gila 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 Satu puteran lagi Ntar kita langsung balik Kalau untuk koplingnya emang keras nih Biasanya kalau yang settingan-settingan balap tuh dia dikerasin Koplingnya gue juga gak tau buat apa Biar gampang sih katanya Mau pergiginya ya Oh iya ini quick shifter ya by the way Jadi kayaknya kopling buat nurunin giginya aja Wah telur BC gue langsung panas Ini dari tadi gue gak over gigi loh Belum ada kesempatan soalnya Pergi ke satu Gila super pegel langsung Gila Parah Disaranin buat temen-temen yang mau naik CC ya Lebih baik belajar dulu dari CC bawah Ini CC tinggi Kalau gak bisa ngendali ini Bahaya Gila super pegel Woo Wuhh Gue tes ratenya cipu banget ya Soalnya lama gak pake Apa? Gak pake Gak pake boge Jadi kayak Taku gitu loh Biasa bawa 2 tak ya Bawa boge maklum lah ya Tapi ini suhu kayak gini 91 Untuk kecepatan 40 sih Masih wajar kayaknya Wuhh Gila Tenaganya luar biasa guys Sumpah nih Kira-kira sedap pokoknya Oke Mungkin segitu aja ya Test ratenya Cuma berapa menit Terus pegelnya tuh di leher Di pundak Eh di pundak Di tangan Di telapak tangan Gila Gila Mantep banget Suaranya super gila Anjir Langsung panas Gila ini Enak banget sih Kalau misalnya Lihat jalanan kosong gitu ya Kayak di sirkuit gitu kan Pasti gila bawahnya Maklum lah ya Kita tes ratenya Deket-deket aja Gila Parah-parah-parah Sumpah panas Banget Aduh gila Pogelnya tuh Di telapak tangan aja loh Ya kita Gak usah cepet-cepet lah ya Gila Panasnya luar biasa Standarin dulu Ini bener-bener gak nyampe gue Tuh Ini udah mentok nih kaki disini Oke deh Tinggal nurunin motornya aja nih Harus hati-hati gue Yang berarti gue di standar ya Jadi aman Gue kurang pasti Oke Nah Aman Gila bobotnya Gila Gigi satu doang ya Luar biasa ini Iya Bener-bener Gila Udah anget gitu sih disini Oke Tadi udah nyobain Sekilas Mini test ratenya Ya Siapa tau nanti bisa nyobain Di jalanan yang lebih kosong lagi Mungkin lebih enak Ini tadi sempet diturunin sama masnya Soknya biar lebih empuk Karena kan Gue gak terlalu tinggi Maksudnya biar kayak enak aja gitu kan Tapi kalo normalnya Buat balap dikerasin ya mas ya Luar biasa Luar biasa Ini yang spek balap Aduh Oke thank you Udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Walaupun channel 2TAK Tapi kita tetep review motor-motor balap Ya Ntar kita review motor 2TAK nya Masih Dibikin Ya Direstaurasi Kalo misalnya udah jadi Nanti kita Review Motor Neser Ya udah dikasih tau Oke Pokoknya Gitu aja Say goodbye Thank you Thank you